What's up, Venus Mania? Oke, jadi kali ini gue dapat kesempatan untuk mengunjungi salah satu klien kami, yaitu Flex Camp yang ada di Depok. Nah, kita akan lihat ke dalam, ada apa aja di dalam, dan seperti apa sih fasilitasnya? Kita akan interview langsung dengan ownernya, jadi ikutin gue terus ya. Nah, saat ini gue bareng bro Eno, mungkin bro boleh perkenalan, nama, dan konsep dari Flex Camp itu sendiri apa sih? Oke, perkenalkan, saya Eno, saya CEO dari Flex Camp Fitness Studio yang berada di Depok. Oke, untuk konsepnya, disini saya mengusung tema konsep bootcamp dan freeway. Nah, waktu saya datang di Depok ini belum ada yang namanya bootcamp ya. Oke, ya. Jadi saya buat hal yang unik, yang berbeda di antara fitness center lain. Oke. Program ini bisa disinergikan orang-orang yang datang, mau datang ke sini untuk mau turunin berat badan, dan mau nanti masalah-masing. Masalah-masing, oke. Konsepnya. Konsepnya ya, oke. Mungkin kira-kira ada nggak sih program favorit yang disukai oleh member Flex Camp itu sendiri? Untuk programnya, hampir rata-rata member disini suka semua ya, hampir rata-rata. Dari kelasnya, dari program, program unggulan kita kan disini bootcamp ya. Kita lebih unggul di bootcamp ya. Bootcamp, oke. Karena bootcamp ini hal baru ya, apalagi di Depok sendiri. Ada nggak sih tantangan terberat waktu membangun Flex Camp dari nol sampai akhir gitu? Tantangan terberat kita adalah mengedukasi member. Member ya. Tentang gimana saya memperkenalkan olahraga bootcamp. Itu tantangan terberat saya. Oke, mungkin bisa sharing kita, apa sih yang membuat Flex Camp itu beda dari gym lain, selain dari bootcamp itu sendiri? Selain ada konsep training bootcamp? Bedanya di tempat dan konsep. Tempat dan konsep? Oke. Dari mana sih ide buat membangun Flex Camp? Mungkin terispras dari mana? Mungkin bisa di sharingkan ke kita? Lebih ke passion. Passion ya? Sebelumnya kan saya menjalankan seorang personal trainer ya. Oh, pernah jadi PT ya? Iya. Oke. Jadi, dulu ada harapan lah dia ingin mempunyai gym sendiri. Gym sendiri? Iya. Oke. Nah, bro, kira-kira ada nggak sih value yang membedakan Flex Camp dengan gym-gym center yang ada di Depok lainnya? Yang membedakan dari segi konsep tempat. Konsep tempat. Tentang bagaimana kita men-service. Jadi, ketika misalnya member datang, kita akan memberikan solusi. Misalnya, si member bingung kalau latihan apa, terus bagaimana caranya. Kita di situ akan memberikan solusi program dan pola diet yang tepat untuk si member sendiri. Dan kita akan selalu mengarahkan bagaimana latihan yang benar, bagaimana diet yang benar. Kita selalu pandu diet. Oke, jadi kalau kalian teman-teman yang di Depok, kalau mau ke Flex Camp, jadi nggak usah bingung mau main latihan apa. Karena udah tersedia semua, Mas, ya? Iya. Jadi, nggak usah malu bertanya, ya? Iya. Jadi, untuk keluarga Depok, jadi jangan khawatir. Jadi, kalau mau datang ke Flex Camp, kita pasti akan cari solusinya. Karena ketika misalnya kita nggak ngerti tentang pola latihan. Tentang pola latihan, kita akan suka bingung mau orang-orang apa sih. Nah, di sini nanti dari tim kami akan memberikan solusi. Oke, jadi bro, boleh dong sharing ke kita. Apa sih yang menjadi pertimbangan kenapa memilih daerah ini untuk membangun Flex Camp itu sendiri? Saya memilih tempat di sini karena saya pikir di sini strategis tempatnya. Dan juga Flex Camp di sini dekat dengan akses ke tol, ke-tol, 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 ke-tol. Oke. Terus, banyak di sini dekat dengan coffee shop. Coffee shop. Dan memang di sini tempatnya strategis dan... Traffic cukup rame. Iya, cukup rame, ya. Oke. Dan dekat dengan perumahan, ya? Iya. Jadi, lebih ke jalan utama di sini lah depan Flex Camp melalui-lalui. Jadi, orang mau akses ke Jakarta pun dia memang aksesnya melewati Flex Camp. Oke. Dari FitPro itu sendiri kita ada penawaran paket, yaitu Rp 990 juta. Nah, kita mau tahu nih, dari Broeno, apakah dengan budget segini itu apakah worth it atau tidak? Menurut saya, dengan penawaran FitPro dengan budget Rp 990 juta itu wangin. Karena apa yang saya rasakan, dari kerjaannya waktu, nah ini profitnya cukup lumayan. Cukup. Menarik, ya. Dan menguaskan. Dari segi prospek juga? Menguntungkan, ya? Dari segi prospek, menguntungkan sekali. Oke. Jadi, Bro, menurut Broeno, penting nggak sih peran konsultan dalam membangun bisnis gym? Dan dari FitPro itu sendiri, apa aja sih yang udah dibantu dari eksekusi Flex Camp? Bahwa saya peran konsultan itu sangat penting sekali karena di mana kita tanpa konsultan, bisnis kita agak sedikit berhambat. Karena dari si konsultan, konsulannya akan memberikan ide-ide dan akan memberikan solusi bagaimana caranya bisnis FitPro Center ini akan berjalan. Dari tim FitPro sendiri, dari segi manajemen, software, lokasi. Penentuan lokasi. Iya, penentuannya. Terus untuk equipment juga. Oke guys, sekian wawancara kita dengan salah satu klien kita yang di Depok, yaitu Flex Camp. Thank you, Bro, buat dokternya. Oke, sama-sama. Semoga bisnis gymnya semakin rame, semakin maju dan berkembang. FitPro Indonesia, get profit with FitPro.